Sekarang, kalau orang nanggap itu mas, ini kan cuma sound biasa. Mintanya tuh yang simple mas. Simple resep. Harganya pengen yang murah. Pengen yang murah, yang simple gak murah. Yang beter, kan repot. Biasanya berapa mas sekarang sudah? Bisa matok harga berapa sekarang? Dari awal pernah ngejob 50 ribu pernah. 50 ribu, ya. Sekarang bukan tulup-tulupan suara mas. Bukan kan? Tulup-tulupan harga. Bukan adu banter, malah adu murah. Adu murah itu sih. Mungkin ada harapan lah, sampehan. Gimana gitu, kedepannya. Oke teman-teman, sekian lama. Akhirnya sekarang saya ngontel lagi perjuangan ini. Salah satu teman saya dari dulu. Makanya saya kan sering bilang kalau dulu saya pernah pakai box CBS. Dari CBS, cobre, kemudian pelanar. Ini. Ini dulu barengan dengan box pertama saya dulu, teman-teman. Box CBS. Dulu single permanent. Sekarang sudah... Apa itu ya? Nogosari. Speknya pun bertahan. CBS 15 in. Diisi speaker ACR 15600 full. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, bok, atau tiga sub full ACR 15600. Dan middleannya 10 in. ACR fabulus, double. Berarti ada empat. Twitter sound queen, teman-teman. Mungkin saya akan lebih ke bahas sewa sekarang, teman-teman. Karena kenapa? Di Bandawasa sekarang sangat miris banget. Miris banget. Jadi, spek rendah. Maksudnya saya itu kayak gini emang saya kategorikan. Spek rendah. Jadi, murah digantong. Atau spek ekonomis. Jadi, untuk sub hanya bermodalkan ACR 15600 bisa ngejob ya, teman-teman. Acara kecil-kecilan ini sudah pernah. Acara hajatan itu sudah pernah. Tapi, sayangnya itu teman saya ini sering kena tulup-tulup sound lainnya. Jadi, saya bahas ini gak bermaksud untuk marisak citra sound lain. Enggak, cuma biar ada apa ya. Biar gak seperti ini lagi ya. Kedepannya, teman-teman. Jadi, sound ini sering ketulup sewa, teman-teman. Sering ketulup. Jadi, biasanya Pak Anggun ini matok harga sekian. Terus, belum deal. Ada sound lain masuk lebih murah gitu. Jadi, pas gagal. Jadi, apa ya. Sering ketulup harga sewa yang lebih murah ya. Itu ya. Nanti lagi saya akan bahas itu. Terus, sama bahas box ya. Kenapa kok dari dulu gak gonta ganti. Tetap yang ini aja gitu. Mungkin saya akan klarifikasi ke owner-nya ya. Pak Anggun. 15600 di handle power 10 ampere, teman-teman. Ini. Garapannya, Mas Vendra. Ini kanan-kirinya 6 set sunken per channel. Untuk 3 speaker. 3 speaker ya. 10 ampere. CT45. Kemudian yang di atas ini 3 channel power. 2 travel. 5 ampere kecil untuk Twitter. 2 set Toshiba. Kit-nya juga rakitan. Kemudian, 10 ampere stereo untuk middle-nya. Eh, middle-nya. Yang middle-nya fabulous. Untuk middle fabulous. 2 speaker, 2 speaker. Untuk spek-nya 4 set Toshiba per channel. Kit-nya rakitan. Strom-nya 900 atau listriknya 900 ya. Menurut saya ini sudah mantep ya skemanya. Sudah pas. Antara speaker, power, dan... Ukuran box-nya ini sudah pas kayaknya. Jadi lumayan ACR15600 tuh. Di box ini. Lumayan. Kita spill nanti lagi suaranya. Sound lain. Kayaknya ini buat ngarah Pak Gades ya. Ini acaranya Pak Gades. Tuh ya. Untuk... Acessories. Mixer ini. Mixer-nya tetap. Ini legend. Crimson. Dan... Ecoliser 215. Crossover-nya untuk mid-heak ini. Dan... Ini teman-teman yang aneh juga. Aneh band ajaib ini. Pak Anggun memang output sub-over-nya ambil disini. Tapi frekensinya mentok ini ya. Biar agak atas. CBS itu kan rendah. Jadi ngakalinya Pak Anggun. Biar dari dulu output sub-over-nya ambil disini. Ambil di output mid. Tapi frekensinya paling rendah sini. Ya. Itu ya. Kita tanya. Ke Anggun. Sama apa kampung ini ya. Sudah lama. Dedeknya bukan itu mas. Iya mas. Sementara. Sementara. Ini apa nih? Sehat ya. Alhamdulillah. Jadi ini teman-teman. Kalau saya nyeteladro biasanya. Ya sering. Sering collab. Terus. Tentang POK ini. Emang gak mau ganti apa? Gimana ya? Terlanjur seneng apa gimana? Bingung mas. Bingung ya? Iya. Pengen ganti takut mas. Takutnya kenapa? Pengen BOK FAK. Cuman. Mikir si power. Iya itu mas. Terus kelistrikan. Ya kelistrikan. Soalnya kan sekarang. Kalau orang nanggap itu mas. Ini kan cuma sound biasa. Iya iya. Mintanya tuh yang simple mas. Simple. Harganya pengen yang murah. Reseg 900. Gimana mungkin. Segimana bisa kuat gitu lah ya. Iya. Biasanya penyewa sekarang. Oke. Gak muruat. Gak muruat. Pengen yang murah. Yang simple gak muruat. Yang benter. Kan repot. Biasanya berapa mas. Sekarang sudah. Bisa matok harga berapa sekarang. Sambian. Kan bertahap setahu saya kan. Iya. Dari 300 hingga 400. Berapa sudah sekarang. Di Cokok Balik Pempes mas. Bisa 600 sudah ya. Bisa 600. Bisa mas. Bisa. Dari awal pernah ngejob. 50 ribu pernah. 50 ribu. Saya double dulu ya. Terus mungkin harapan sampehan. Sekarang kan miris. Menurut saya miris mas. Curhat ini dia. Fenomena bondawasuan kan. Sekarang bukan tulup-tulupan suara mas. Bukan kan. Tulup-tulupan harga. Mungkin ada. Apa ya. Harapan lah. Sampehan. Gimana gitu. Kedepannya. Biar. Ada keseimbangan lah mas. Dengan kualitas suara. Dan. Harganya gimana. Gimana gitu. Rekor mas. Sekarang ini mau. Bicara. Soal biaya son. Mahal. Tahun tambah naik. Tambah naik. Iya. Peralatan. Gak usah ke speaker mas. Kabel sekarang sudah berapa. Iya. Kalau ganti full SPL sudah. Berapa. Jopan kalau pas sekarang terlalu tinggi buru mas. Jadi kalau prinsip sampehan. Biar. Kalau harganya gak masuk. Mending gak usah nyetel. Iya mas. Kalau sekarang mas. Biar. Capek ini dari tadi. Gak mandi. Gak mandi. Gak mandi. Gak mandi. Gak mandi. Itu ya teman-teman. Harapan mungkin. Sekarang emang miris. Di Gondosuan. Kalau di daerah lain gak tahu gimana. Kalau di Gondosuan. Spek sekayak gini. Bukan adu banter. Malah adu murah. Adu murah itu sewanya. Ditulup mas. Ditulup. Sewa. Sewa ketulup yang lebih murah maksudnya. Untuk kristikan sekarang 900 ya mas. Tetap mas. 900. Setiapnya satu hari. Oke. Makasih banyak waktunya. Siap. Pak Kampong atau Pak Anggu nih. Semoga. Pak Anggun ya. Bancar dan sukses selalu. Oke. Kita spill suaranya ya teman-teman. RUNAXI. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton